Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa, kembali bersama saya Maulidia Eka Farnawati di Liputan Seputar Sekorejo Baik mirsa, pada malam hari ini terselenggara acara pembukaan Lomba Maulid Nabi SAW tahun 1445 Hijriah Baik mirsa, berikut liputan selengkapnya Dalam rangka menyambut peringatan Maulid Nabi SAW tahun 1445 Hijriah Pondok Pesantren Salafiah Syafiah Syukrojo Estubondo menyelenggarakan acara pembukaan Lomba Musabakotilawati Al-Quran Musabakotilawati Al-Qutub Festival Basa Asing dan Festival Mahat Salafi yang dibuka langsung oleh Ibu Nyai Hajah Juwairia Fawait Asad selaku pemangku Pondok Pesantren Salafiah Syafiah Syukrojo Putri Caranya belajar, jangan berhenti untuk belajar berpotensi diri, melakukan mengapir diri, terus memuatkan, mengundangkan selamat Lomba, kita buka bersama-sama perlomba ini Mari, Bismillahirrahmanirrahim Ayo bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ayo bersama-sama Semoga yang berlomba Dengan semangat yang penuh Akan menjadi manfaat dan barakat Menjadi orang-orang yang berkualitas Menjadi orang-orang yang khair umat Yang tidak berlomba Tapi ikut Menjadi penguat motivasi Semoga juga akan mendapat silamah Pahala dan keberkahan Acara yang bertempat di Glory Ibrahimiputri Yang diikuti oleh seluruh santri putri Baik asrama pusat maupun asrama cabang Dengan penuh hikmat Serta dihadiri oleh Aludbet Pondok Pesantren Salafia Syafia Sukorjo Sivitas Akademika Dan seluruh tamu undangan yang hadir Acara pada malam hari ini Diawali dengan pembacaan zikir bas malam bersama Oleh Jamiya Salawat Sokala Ceputri Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya Ya Ahlan Waton Dan Mars Musabakot Salawatir Quran Oleh paduan suara Universitas Ibrahimi Sukorjo Subondo Kemudian acara ini dilanjutkan dengan sambutan Ibu Rini Junaidah MHI Selaku Ketua Panitia Dan ditutup dengan pembacaan doa Alhamdulillah Alhamdulillahirubbilalamin Pada malam hari ini Bisa terselenggara pembukaan Lomba-lomba Dalam rangka peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah Dari Pondok Pesantren Salafia Safia Sukorjo Putri Di antaranya yaitu Pembukaan Musabakoh Tilawatir Quran Pembukaan Musabakoh Kiratul Kutub Juga pembukaan Festival Bahasa Asing Dan yang terakhir yaitu Pembukaan Festival Mahat Salafia Dimana dari berbagai lomba yang direncanakan Untuk menyambut peringatan maulid Nabi ini Harapannya para santri Baik santri lama ataupun santri baru Bisa mengikuti seluruh beberapa cabang lomba Yang sudah disiapkan Alhamdulillah perlu diketahui pada tahun ini Dari 9.301 santri putri yang ada Kurang lebih 4.100 sekian santri Yang akan berlomba Baik itu lomba yang bersifat individu Maupun lomba yang bersifat kolektif Tentunya orientasi dari lomba-lomba ini Seperti Musabakoh Tilawatir Quran Musabakoh Kiratul Kutub Dan Festival Bahasa Asing Ini harapannya bagaimana Tidak hanya sekedar lomba Di tingkat pondok pesantren Akan tetapi para santri Nantinya bisa mengikuti beberapa cabang lomba Yang bisa diselenggarakan oleh tingkat kabupaten Ataupun provinsi bahkan di tingkat nasional Selain daripada itu Untuk persiapan maulid Nabi Juga ada lomba kebersihan dan kerapian Serta penghijauan taman di pondok putri Alhamdulillah pada malam hari ini telah dibuka Pembukaan untuk beberapa lomba Yang salah satunya adalah Festival Mahat Salafi Dimana untuk perlombaan Festival Mahat Salafi ini Ada beberapa lomba Untuk Festival Mahat Salafi ini sendiri Akan dimulai pada tanggal 28 Agustus 2023 Dan berakhir pada tanggal 26 September 2023 Beberapa lomba di dalamnya Yang pertama ada lomba Cerdas Cermat Lalu ada lomba hafalan Akhoi Seket Dan juga hafalan Rotibul Haddad Lalu akan dilanjutkan dengan lomba debat ilmiah Dan untuk rayon Iksasun Santara Kami mengadakan lomba tari saman Dan juga siir sejarah Nabi Untuk lembaga pagi Kami mengadakan lomba hiasan atas Dan juga lomba ancak buah Untuk ancak buah dan juga hiasan atas ini Akan kami adakan pada tanggal 26 September 2023 Dimana bertepatan dengan malam Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW Harapan kami untuk lomba ini Adalah agar Santri Salafiyah Syafi'iyah Dapat meningkatkan kualitas dirinya Serta dapat meningkatkan kreativitas Serta inovasi dari Santri Salafiyah Syafi'iyah Baik itu di tingkat lembaga Rayon Iksas Nusantara Dan juga daerah Baik pusat maupun cabang Serta inovasi dari Santri Salafiyah Syafi'iyah